Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari motor sport, legal Oliveira menyeroti hal-hal positif setelah berhasil finish di posisi ke-11. Pada GP Amerika di Jota akhir pekan lalu. Namun jelang balapan kedua di Misano, radar KTM itu pun tahu apa yang perlu ditingkatkan. Tentu saja ada hal-hal positif. Kami mendapatkan beberapa tempat, dan kami lebih kompetitif dari yang diharapkan dalam kondisi balapan. Semua tahu itu balapan sangat sulit. Tak mudah mengelola keausan bandepan di sisi kanan. Kami pasti perlu melakukan yang lebih baik pada kualifikasi. Itu prioritasnya. Kami ingin memiliki paket yang kinerjanya lebih baik dalam hal kecepatan satu lap lalu. Meningkatkan peluang kami untuk meraih hasil yang lebih baik di balapan. Hania Bastian ini merasa dirinya sudah menjadi pembalap MotoGP yang sesungguhnya, setelah mendapatkan hasil bagus di tiga res terakhir. Ketika ditanya oleh Motorsport, apakah ia merasa seperti pembalap MotoGP sekarang, dan bukan seorang rugi lagi? Bastian ini mengatakan. Saya merasa seperti itu. Saya seorang rugi sepanjang musim ini. Namun sekarang dengan lebih banyak pengalaman, saya tahu di bagian mana saya harus bekerja selama akhir pekan. Selain itu, saya juga memahami band dengan lebih baik, dan saya sedikit memodifikasi cara kerja dengan tim. Sekarang saya lebih percaya diri di setiap balapan, dan bisa melaju lebih cepat di sisa musim ini. Kepada Motosan, usai mengomentari kemenangan Mark Marquez. Kini giliran Jiko Lorenzo mengomentari kemenangan Peko Bagnaia, yang menurutnya sangat mengejutkan bagi siapapun. Dia telah menemukan cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari Ducati. Itu telah berkembang, sedikit demi sedikit. Dia telah memahami motornya dan juga apa yang terjadi padanya adalah bahwa tahun lalu, ketika dia gagal memimpin balapan. Tahun ini telah menjadi salah satu kekuatannya, ketika dia telah memimpin. Dia telah memimpin dengan sangat baik. Dia tidak pernah mengalami kegagalan dalam bentuk apapun. Bahkan dia telah menahan tekanan dari Marquez dalam balapan hingga saat-saat terakhir. Dia melawan Marquez di salah satu final bersejarah olahraga, dan Quartararo di balapan berikutnya. Dikutip dari Matosan, Bagnaia mengaku ingin mewarisi satu hal dari Valentino Rossi, yang akan pensiun pada balapan tahun depan, yakni penonton yang setia kepada Rossi. Juga kemampuan The Doctor dalam berkomunikasi yang membuat mereka berbahagia saat hadir di lintasan. Tidak mungkin melakukan apa yang dia lakukan di MotoGP. Tidak ada yang akan menggantinya. Jika MotoGP seperti hari ini, maka itu hanya berkat dia. Tapi ada satu hal yang ingin saya warisi, adalah penontonnya dan kemampuannya dalam menyampaikan keinginannya. Bagnaia menyadari peluangnya sudah tipis untuk merebut kelar juara dunia dari Quartararo di MotoGP 2021. Ia masih tertinggal 52 poin di belakang Quartararo. Kepada tutang motori web, ia mengatakan tidak akan memaksa diri untuk melakukan manuver berbahaya kepada Quartararo. Yang pasti, saya tidak akan melakukan sesuatu seperti Ikerger. Karena jika Anda memiliki kemungkinan untuk menyalip, Anda akan menyalip. Dan jika Anda tidak memilikinya, terlalu beresiko untuk melakukan sesuatu. Kami tidak memiliki jarak 8, 7 poin di antara kami, tetapi 50 poin. Jadi saya kira itu bukan sesuatu yang harus saya lakukan. Kepada Motosan, Akagami mengungkapkan bahwa jika Mark Marquez selalu tampil kompetitif di beberapa balapan, maka ia harus mengikuti apa yang dilakukan Marquez, yaitu menyesuaikan motornya dengan motor Marquez. Mark masih belum 100%, tapi dia sudah mampu berjuang meraih kemenangan di beberapa sirkuit. Itu berarti dia membaik secara fisik. Gayanya sangat fisik. Dia tahu bagaimana mengembangkan motor yang cocok untuknya. Motornya membaik. Jadi kami mungkin harus menyelesaikan motor kami dengan apa yang dia lakukan. Saya pikir itu cara termudah. Jika Mark mulai menang, itu berarti motornya bekerja. Dan oleh karena itu, kami harus mengikuti teladannya. Dikutip dari Motorsport dengan pindah ke tim pabrikan Aprilia Racing Team Gresini. Finales hampir pasti akan memakai Aprilia RX V4 untuk berlatih. Sama seperti yang digunakan Alex Espargaro selama ini. Juga Max Biagi dan Andrea Iannone belum lama ini. Karena tidak akan lagi berlatih memakai Yamaha YZF R1. Yard pun mengumumkan bakal menjual motor latihan Maverick Finales. Adapun keterangan penjualannya telah tertera di Facebook resmi milik Yard. Pabrikan prinsipal Yamaha di Iwata, Jepang memang sudah cukup lama bekerja sama dengan Yard. Yang selama ini juga diandalkan pabrikan Tiga Garbutala itu dalam penjualan motor-motor sport di Eropa. Mereka terap diminta menyediakan motor-motor untuk berlatih para pembalap Yamaha di MotoGP. Terakhir, Yard menyiapkan beberapa unit Yamaha R1 untuk dipakai perlatih Finales, Valentino Rossi dan Franco Morbidelli di Misano dan Mugello. Kepada tuta motori web, Jack Miller mengagum muak dengan sikap Johan Mir yang terus menyenggolnya. Ia pun tak segan-segan menyatakan perang kepada Johan Mir. Jika Johan Mir menyenggolnya lagi di balapan Misano, Portimao dan Valencia mendatang. Saya telah berpikir matang dan mengontrol diri saya lebih dari sebelumnya. Saya marah dan saya tetap tenang. Tetapi jika itu terjadi lagi, saya tidak akan bersikap lembut. Itu sudah terjadi dan itu tidak akan saya maafkan. Walaupun kini Finales telah berada di Aprilia, tetapi masih memeregali masih belum bisa menghilangkan kekecewaannya kepada Finales. Yang sempat mencoba merusak mesin YCR M1 beberapa waktu lalu. Kepada Motosan, ia masih menyerang Finales dengan menyebut Finales tidak bisa menghadapi tekanan. Kita tahu kelemahannya. Ketika masalah muncul atau sesuatu mempengaruhinya. Dia kalah dan sulit baginya untuk bereaksi positif. Tanpa banyak bicara, saya pikir Maverick kesulitan menahan tekanan. Lalu dia pergi dan menuduh Anda melakukan sabotase. Lagi pula, kami tidak membutuhkan cerita seperti itu. Mungkin itu yang terbaik. Dia lebih baik pergi dari tim kami. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sportmania! Terima kasih telah menonton video ini.